Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman traveler Dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya si tukang piknik Abdi Suyadi Dalam nuansa keliling destinasi wisata Yogyakarta dan sekitarnya Dan tentunya kita juga bakal keliling ke kuliner-kulinernya Yogyakarta Yang recommended untuk kita santap guys Oke pada kesempatan pagi hari ini Saya sedang otw menuju prosesi penjemputan Yaitu di Hotel Grand Malioboro Tepatnya di kawasan Malioboro teman-teman Nah kebetulan waktu saya penjemputan Gak on camera teman-teman Jadi saya langsung skip aja ke tempat sarapan ya teman-teman Jadi pagi hari ini kita mau sarapan Apa ya Rencana sih mau sarapan pecel Tapi ternyata lagi pada tutup Karena masih musim liburan lebaran Jadi lebaran pertama nih Jadi kita mampir di salah satu sarapan soto Ini dia teman-teman Ini lagi mampir makan soto Makan soto ada cacangan Ini soto ayam saya Dan ini soto daging sapi ya Di sini harus self-service hari sendiri Jadi ini aku lagi sarapan soto Soto ayam Bareng Bu Yeni Bang Marco dan si Om Kebetulan hari ini tuh lebaran pertama teman-teman Jadi ya kita nyari tempat sarapan Di beberapa lokasi pasti pada tutup Akhirnya kita nemu di salah satu jalan magelang Yang menuju ke Kalau dari awalnya sih kita mengarahnya ke utara teman-teman Tapi kita melihat kanan kiri Yang ada itu di sebelah kanan Jadi kita akhirnya balik kanan Dan kita mendapati salah satu restoran yang buka Yaitu disitulah kita sarapan pagi Sarapan soto Ya gitu teman-teman Untuk rasanya sih enak ya Dan cukup lumayan lah Oke itu perlu dicoba juga Kalau untuk namanya saya lupa teman-teman Oke teman-teman Setelah sarapan Kita lanjut menuju lokasi destinasi wisatanya Yang ada di magelang teman-teman Yaitu di Basecamp VW Trip Namun teman-teman perjalanan cukup masih panjang Saya skip-skip aja ya teman-teman Dan kali ini kita mau mampir Ini sebenarnya sudah mau sampai teman-teman Tapi kita mampir dulu di Indomaret Untuk beli minuman gitu Karena cuacanya panas banget pada waktu itu teman-teman Nah oke Kita beli minuman dulu teman-teman Di depan Candi Borobudur ini teman-teman Sampai Borobudur Borobudur ini sebelah sana Borobudur Dan sekian lama kita menunggu Bu Yeni beli minuman Sekarang kita lanjut Perjalanan menuju Basecamp VW Trip Keliling desa wisata Borobudur Dan kali ini kita sudah sampai nih teman-teman Dan kita akan dipandu oleh Mas Aldi menggunakan VW Tripnya Yuk kita langsung aja Menikmati nuansa desa wisata Borobudur Menggunakan VW Trip Bareng Mas Aldi Salah satu guide trip VW Yang profesional Dan yang banyak informasi tentang Desinasi wisata VW Trip Terima kasih Gunung dan Danau Sebagai bukti Danau itu Ada persawahan yang mengitari Candi Borobudur Nanti kita merewati persawahan Nah kenapa persawahan itu sekarang Eh kenapa Danau itu sekarang menjadi persawahan Karena dulunya di Keraton Jogja Ibu Ada salah satu buku Di tahun seribu awal itu Gunung Merapi itu meletus sedasat-dasatnya Ibu Sehingga kemungkinan pada saat itu Danau sama Candi Borobudur Di Borobudur itu terkubur Gara-gara ratusan Gunung Merapi Dia sekarang menjadi danau Terita sejarah ya Ibu ya Bersambiara apa legenda Ya legenda juga sih Pak Tapi ada bukti sejarahnya kok Pak Jadi masuknya apa ini Pak Legenda ratus ya Iya Balik konservasi Jadinya disini ada kantor yang khusus merawat Candi Sama kalau ada penemuan-penemuan baru Ibu Di Borobudur Ini Bu tahu nggak ini mobil apa ini Ibu Eh BW safari Iya bener Kalau dulu terkenanya namanya BW camat Nah BW safari ya Terus ini disebelah kiri kita ini ada pintu khusus Ini sekarang ditutup kayu Karena dulu sering buat foto-foto Ibu Jadi view-nya langsung Candi Borobudur Itu pintu dibuka hanya saat ada tamu kunjungan ke negaraan Ibu Tapi bukan kita lewat sini, Mas Arti ya Iya lewat sini Ini pas musim lebaran Pak, ada maeteng jadinya Jurnami ya Iya Maklum ini turis lokal Ini turis lokal dari.. Turis lokal, bom.. Cirebon Jawa Barat Jawa Barat Jawa Baratnya mana Bapak? Halo JKI Jakarta Jawa Jakarta Tapi kan di Pulau Jawa Barat Aku dengerin Nah ini kita melewatiin Persawahan yang sebenarnya merupakan sebuah danau ini Ini damau belinya Iya Pak Ini awal dari danau Oh udah panen ini Iya tapi udah panen Kalau nggak panen cakep Bu Iya Ini udah panen Tadi pagi 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 Masih berkabut Tadi pagi 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 Masih berkabut Tadi pagi pagi Bangang git Bangang langit ya Pak Bangang langit Satu orangnya Rp 300.000 Iya Di 6 langit Iya di 6 langit sana Puken pelataran Oh Tapi itu mobilnya Apa? Iya, mobilnya yang asing Itu udah ini? Iya, apa pun ya? Iya, kayaknya Udah sama, mobilnya Platnya AA lho pas Guguin ya Guguin ya Guguin Google Maps Guguin Guguin ya udah dari sana Eh ya mas, 6 langit itu ya mas? Iya, itu 6 langit Resetnya yang baru Iya Guguin ya Guguin ya Guguin ya IJ Mediatanno Kita masuk per desa Di sini Pun satu tuh banyak vila-vila, homestay juga banyak ibu kalo disini ga perlu, di hotel pun juga bisa sih ada vila-vila yang kayaknya bagus ibu tapi kalo yang keren ya, pelataran sama aman sih ibu itu sebesar nanti ngecek adanya setelah 8 juta nanti langsung, ini, yang curu kuncinya ibu eh, masal-masal sih juga punya homestay ibu view-nya langsung baru putih iya dong? iya vila ini apa ini? ini juga vila, macam muter-muter kecil gitu ibu nah ini masuk ke sini loh, kemana mereka? iya, lewat jalur perempatan sana pak iya beda iya beda nah, ini namanya Sungai Sileng bapak Alhamdulillah sekarang bersih jadi warga sini udah sadar wisata kan ibu jadi ga ada plastik-plastik di sungai vila Progo? bukan, ini yang kecilnya pak ini tembusnya ke Progo tapi pisang goreng masih ada pak hahaha masih ada? iya masih ada bukan goreng ini plastik ilang pisang goreng ya pak hahaha plastik ilang pisang goreng pisang goreng pisang goreng pisang goreng ya kanan? iya pak ma iya pak ma nah kalau ini kebun bambu itu jadi disini desanya iya banyak pak iya banyak pak biasanya basa uji cobra iya pak hahaha bambu ini pak apa yang dia makan aja loh emang kita cari lembapun pak iya yang ada lembapun bambu lembapun bambu eh kita masuk ke desanya iya ini namanya desa gedongan pak kenapa disebut gedongan katanya ada dua versi iya ada yang dulunya ini rumahnya gedong-gedong juga bisa jadi karena disini bambu kan pak ada kalau bahasa jawanya apa daun itu kan godong pak jadi godong-godongan sering disingkat gedongan jadi disitu juga bisa dua versi dua versi iya iya ada orang kaya gedongan iya hahaha hahaha disini kenapa gini ada pantai ya pak ya pakai makan gue mikir pakai makan kalau pantai di Jogja ibu disini iya soalnya disini masih dataran rendahkan ibu dilembahnya jadi baru budur itu ibu dikelilingnya udah lima gunung di depan sana ada namanya perbukitan menore tentang menore ya iya tapi bukan menorehkan luka ya ibu waduh hahaha menorehkan luka hahaha iya jadi perbukitan menoreh ini tempat bersejarah juga zaman dulunya ini buat ber apa gerianya pangeran diponegoro terus diterusin sama jendral sudirman iya iya terus itu ada batu putih itu ibu iya yang di tengah-tengah bundung itu itu namanya watu jaran atau batu kuda itu yang kanan atas kepalanya ke bawah sini badannya ibu tapi kita harus berimajinasi dulu iya iya putih anak tuh iya putih itu pak wangsoran itu pak iya kayak kebing itu iya jadi dulu ceritanya kak ini mitos dari kakek-kake si cerita turun-temurun jadinya dulu saat pangeran diponegoro bergeril ya di atas itu itu pak kudanya meninggal terus tiba-tiba tanah itu wangsor bentuk seperti kuda sehingga dinamain watu jaran atau batu kuda itu bahasa jauhnya pak jaran jalan jaran jaran ini ceper banget ini iya pak jadi kita tergantung tempat kunjungannya ini komunitas ceper ya ini iya iya khusus ceper dia pak iya ini khusus ceper tapi kalau untuk suspensi pak enak gini pak ya pasti lah kalau ceper sakit dia men apa namanya diputu bagus diputu iya kalau saya gak tau suka yang standar gini pak enak dinaikin pengunjung juga nyaman iya 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 pak iya 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati yang beda selamat menikmati ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati instagram instagram selamat menikmati 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 selamat menikmati